Hadir sebagai narasumber dalam FGD ini Bapak. Yang kami hormati, PLT Kepala Pusat Pendidikan Pertanian. Yang kami hormati, Direktur Politeknik Permbangunan Pertanian Bogor, Bapak Dr. Insinyur Yoyon Haryanto, SSTMP, beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati, Direktur Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, Bapak Dr. Muhar Fiza, STP, MSI, beserta seluruh jajaran. Yang kami hormati, Ketua Senat Polbangtan Bogor yang hadir secara offline, Serta seluruh Senat Polbangtan dan PEPI seluruh Indonesia yang hadir secara virtual, Beserta seluruh dosen, Politeknik Lingkup Kementerian Pertanian yang kami banggakan. Pertama-tama patut kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah SWT, Karena atas berkat, rahmat, serta hidayahnya, kita dapat hadir di sini untuk mengikuti seluruh rangkaian acara, Fokus Group Discussion, ketentuan baru jabatan kenaikan, jabatan akademik dosen. Salawat serta salam, tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita 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 berdiri. Terima kasih hadirin, disilakan duduk kembali. Bersama-sama kita inginkan. Yang terhormat, staf khusus Menteri Pertanian, bidang percepatan produksi pertanian, Prof. Arsad. Kemudian yang kami hormati, tenaga ahli menteri bidang akselerasi, standarisasi dan program strategis kembali-pertenian, Pak Dr. Abdul Haris. Dan yang kami banggakan, narasumber pada siang hari ini, dari sumber daya Direktura Channel, Pak Dr. Lukman. Terima kasih, Bapak-Bapak semua sudah berkenan hadir di kampus Pol Bangtan Bogor. Kemudian dari setrekan sejawat kami, Direktur Politeknik Anen Indonesia yang hadir. Kampus Pol Bangtan ini adalah kampus yang cukup bersejarah. Karena ini berdiri di zaman abad 19, di tahun 1903, kampus ini sudah berdiri kokoh. Sampai hari ini, insya Allah sudah banyak transformasinya. Dari mulai sekolah untuk anak-anak Belanda, Landbou School, kemudian ke sekolah pertanian menengah atas, ke SPMA, kemudian berubah lagi ke APP, berubah lagi ke transformasi lagi ke STPP, dan sampai hari ini menjadi Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Nah kami secara keseluruhan, kalau saya mewakili dari pusat pendidikan, dosen kami saat ini total dari yang dimiliki oleh Politeknik dan PP, Kementerian Pertanian Pertanian sekitar 200-an, tetapi posisinya gemuk di tengah. Jadi asisten ahli mungkin sedikit, tetapi dari lektor itu yang mungkin mengisi 80% dari tenaga. Sementara lektor kepalanya sangat kurus gitu. Jadi jangan-jangan mungkin lektor kepala yang termudah saya Pak, sama satu lagi mungkin yang ada di Pol Bangtan Malang. Jadi begitu sulitnya kami menembus jenjang ke lektor kepala. Jadi mungkin pada siang hari kali ini kami berharap Bapak bisa menjabarkan dan bisa meng-create strategi dengan panduan yang baru ini, bagaimana kira-kira dosen-dosen kami bisa percepatkan karirnya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Itu mungkin sekilas karena tadi saya mendengar Bapak harus jam 3 juga harus kembali lagi ke Jakarta, tapi pada intinya kampus ini banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional Pak, kami berharap juga dosen-dosennya supaya semangat mereka tetap terjaga. Salah satunya adalah dengan jenjang karir yang lebih pasti terkait dengan kenaikan jabatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan segaligus selayang pandang dari kampus ini, mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf bapak bila ada hal-hal kunang yang berkenan. Terima kasih. Wabilih topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Bapak-Ibu yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan arahan dari BLT Kepala Pusat Pendidikan Pertanian yang saat ini telah tergabung secara virtual. Kami sapa terlebih dahulu. Selamat siang Ibu Inaka. Selamat siang Ibu Inaka. Baik, suara saya terdengar jelas Ibu? Ya, bisa diterima jelas. Baik, terima kasih kami persilahkan Ibu Inaka. Baik, terima kasih Ibu Inaka Wisda. Selamat siang, selamat. Prof Arsyad, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Meluncur ke Pol Bangtan Bogor, namun arah harus menuju ke Kalimantan Selatan. Jadi mohon maaf sekali lagi kepada Pak Prof dan juga kepada Pak Tenaga Ali, Pak Haris, dan tentu Pak Dr. Lukman yang ini sebetulnya merupakan pertemuan yang kesetiaan ya, Pak Direktur. Karena terakhir kita bertemu pada saat Bapak mendampingi Pol Bangtan PEPI dalam rangka Jurnal Internasional, seingat saya. Dan Alhamdulillah Bapak berkenan bersama-sama dengan kita semua. Hadir secara offline di kampus Pol Bangtan Bogor. Dan mudah-mudahan kegiatan FKD yang diinisiasi dan diarahkan dari Pak Prof Arsyad kepada kami semua ini akan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Dan tentu kami hormati Ketua Senat Pol Bangtan Bogor dan seluruh Senat Pol Bangtan PEPI yang hadir. Dan juga Direktur Pol Bangtan Bogor, Pak Yoyon, atas dukungan fasilitasi tempat dan koordinasinya, sehingga kegiatan FKD ini bisa terlaksana di Pol Bangtan Bogor. Dan juga rekan-rekan dari Pak Pol Bangtan, Medan, Yogyakarta, Magelang, Malang, Boa, Manokoli, dan PEPI yang bergabung secara offline dan juga online. Dan tentu kepada seluruh dosen yang kami harapkan pada siang hari ini dapat bergabung seluruhnya, sehingga dapat mengikuti kegiatan FKD ini dengan baik. Dan tentu rekan-rekan dari Pusdik, Bu Fitir, dan kawan-kawan yang telah mengkoordinasikan bersama-sama dengan jajaran Pol Bangtan Bogor untuk pelaksanaan kegiatan ini. Bapak Staf Khusus dan Pak Tenaga Ahli dan juga Pak Direktur Sumberdaya, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Direktur Bangtan Bogor bahwa komposisi dosen kita sebanyak 276 ASN, ada PNS, kemudian P3K, dan berdasarkan jabatan akademiknya memang asisten ahli ini dan lektor ini hampir sama. 119 asisten ahli dan 111 lektor. Dan lektor kepalanya 45 dan 1 guru besar. Kami cukup berbesar hati dengan sudah adanya guru besar di lingkup Politeknik Kementerian Pertanian. Dan tentu kita sangat berharap akan lebih banyak lagi guru besar yang akan dihasilkan oleh Pol Bangtan PP ini, sehingga inovasi-inovasi yang dihasilkan dari Pol Bangtan PP untuk mendukung program-program Kementerian Pertanian yang saat ini juga sedang digentarkan oleh Pak Menteri, dapat kami support. Dan tentu saja, Bapak-Ibu yang kami hormatkan semuanya, pemberlakuan Permendikbud ini kita harapkan dapat menjadi motivasi bagi para dosen untuk terus mengembangkan diri, meningkatkan produktivitasnya, dan juga berkontribusi lebih besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan tentu kami sangat berharap melalui FGD ini akan didiskusikan secara mendalam berbagai aspek dari ketentuan baru ini, mulai dari pemahaman terhadap regulasi, kendala yang mungkin dihadapi, serta upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk implementasinya. Sekali lagi terima kasih Prof. Arsyad, Pak Dr. Haris, dan juga Pak Dr. Lukman atas kehadirannya, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan memberikan pencerahan bagi kami semua di lingkup pendidikan Kementerian Pertanian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang terhormat, Staf Khusus Menteri, Prof. Asrat, Direktur Sumberdaya, Kementerian Ristek Dikbud, Pak Dr. Lukman, selamat datang di Pol Bantan, Bogor, Pak. Kemudian PLT, Kapus Pendidikan Kementerian Ristek Dikbud, Ibu Dr. Ristek Dikbud, Direktur Pol Bantan Bogor, Ketua Senat, serta dosen-dosen yang hadir secara luring di sini, luar biasa, partisipasi. Dan tadi saya mendengar ada satu guru besar ya, Prof. Rukman Effendi. Ya mudah-mudahan semakin banyak lagi guru-guru besar dari Pol Bantan, Bogor. Ya dengan adanya sebentar ini ada penjelasan tentang peralihan ya, transisi dari aturan yang lama ke aturan yang baru tentang kenaikan jabatan akademik dosen ya. Kemudian tentunya kami hormati juga para Direktur Pol Bantan, PEPI, serta dosen-dosen yang hadir secara daring dari Sabang sampai Merauke. Insya Allah mungkin ini mudah-mudahan sebentar dengan ada penjelasan dari Pak Dr. Lukman maupun Prof. Arsad, kita semakin semangat ya, untuk semakin semangat. Apalagi tadi perimbangan antara lektor dengan lektor kepala hampir sama. Jadi kita geser ke LK. Jadi mudah-mudahan bisa dengan aturan ini. Jadi sebetulnya peralihan ini memang banyak informasi di bawah ini Pak Dr. Lukman bahwa mempersulit ya. Sebetulnya bukan mempersulit ini, ya justru mempermudah. Jadi mempermudah bagi dosen-dosen yang ingin untuk pindah ke jabatan akademik ya. Karena semuanya by system. Jadi kalau misalnya sudah waktunya, itu langsung otomatis naik. Ada teman-teman kami, tidak tahu dirinya bahwa dia sudah pindah pangkat, pindah golongan, tiba-tiba saja pindah. Karena otomatis, sistem. Nah, disinilah aturan-aturan inilah yang walaupun ini masih transisi ya. Peralihan, kalau saya tidak salah ini mulai diberlakukan kemarin di bulan Agustus. Dan mungkin masih ada juga penjelasan-penjelasan dari kebijakan ini. Dan langsung dari narasumbernya Pak Dr. Lukman dan mungkin juga dari Prof. Arsad. Mudah-mudahan yang hadir lurim maupun darim kita fokus kepada bagaimana penerapan daripada aturan baru dari Kementerian Dikbud ini. Jadi pembicara kita mungkin tidak asing lagi. Yang pertama adalah Bapak Prof. Dr. Insinyur Muhammad Arsad. Beliau adalah juga dosen ya, dosen di Universitas Sanudin. Dan sekarang menjadi staf khusus Menteri Pertanian ya. Ini kalau saya tidak salah, hak indeks kopusnya cukup tinggi. Jadi beliau ini kalau di tempat lain dikatakan pas kopus. Pas kopus ya, karena beberapa perguruan tinggi, beliau membina beberapa perguruan tinggi untuk bagaimana dosen-dosen itu bisa mempublikasikan hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karyalimiannya ke media-media, terutama yang bereputasi internasional dalam hal ini skopus. Ya mungkin beliau nanti akan memberikan banyak masukan tentang bagaimana syarat-syarat khusus ya untuk misalnya pindah dari elektor ke elektor kepala, elektor kepala ke guru besar ya. Nah kemudian yang kita tunggu-tunggu sebentar juga ini bagaimana aturan baru ya, aturan yang baru saja diberlakukan. Mungkin masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau hal-hal yang masih mengganjal bagaimana, karena ini sebetulnya kan base system ya, base system. Jadi tidak ada lagi lompat-lompat jabatan. Kalau kemarin itu bisa dari elektor ke guru besar ya. Sekarang dengan adanya aturan baru ini, ini melalui proses yang reguler ya. Jadi elektor ke elektor kepala kemudian ke guru besar. Baik, karena ini semakin siang ini apa, mungkin kita memempatkan waktu yang ada. Kita persilahkan pertama dulu kepada Bapak Profesor Muhammad Arsad. Mungkin waktunya dibatasi, karena kalau boleh ini kalau bicara jalan terus Pak. Jadi mungkin saya waktu paling lama 15 menit Prof. Baik, silakan. Terima kasih Pak Dr. Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, kita berkumpul di sini. Pak Direktur Semberdaya, Pak Dr. Lukman yang saya hormati. Pertama-tama teman-teman sekalian, para Direktur Perlubangan seluruh Indonesia, Pak Kapusdik, kemudian Tuan Rumah Bogor, para Ketua Senat yang hadir seluruh Indonesia. Pertama-tama saya juga mohon maaf pada Ibu Kapus, karena beberapa kali, karena kita menyelesaikan waktunya Pak Direktur Semberdaya, Pak Lukman, sehingga pada kesempatan hari ini bisa datang ke sini. Singkat saja, ini kita menindaklanjuti arahan Pak Menteri Pertanian untuk bagaimana sumber daya dosen di lingkungan Politeknik Pembangunan Pertanian bersama PP, Pak Direktur PP hadir, sehingga kualitas SDM dalam bentuk jabatan fungsional itu bisa lebih dipercepat. Tadi Pak Direktur Bogor menyampaikan bahwa dia agak gemuk di tengah, Pak Direktur. Dari lektornya numpuk gitu. Kemudian sehingga hari ini kita bermaksud untuk mendengarkan pertama memang ada perubahan sedikit dari ketentuan PO yang 19 menjadi yang baru sekarang ini dan saya kira itu dibidani oleh Pak Lukman. Kemudian yang berikut Pak Lukman mungkin kita juga butuh informasi Pak kalau ini teman-teman bertanya yang dulunya kalau lektor kepala dokter itu kan wajib sinta dua. Sekarang kelihatannya di situ ada dalam kurung atau garis miring boleh satu tingkat diatasnya atau setara dengan itu atau lebih dari itu. Nanti beliau akan menjelaskan. Kemudian untuk persyarat khusus kita juga nanti akan menunggu penjelasan beliau bagaimanapun dengan masa transisi ini ada ketentuan substantif yang harus dinilai sebagai syarat khusus ada juga ketentuan substantif dan itu Pak Direktur mohon disampaikan karena di masa ajuan saya kira sudah dua periode ini itu sudah mengikuti sistem yang beliau bangun di Direkturat Sumberdaya. Kemudian yang lain adalah nanti kalau beliau menentukannya menyampaikan kepada kita bahwa oke untuk dari asisten kelektor, lektor kelektor kepala maupun lektor kepala ke grup besar nanti kita Pak Direktur akan kita follow up lagi bagaimana nanti strategi pemenuhannya kita butuh informasi dulu dari Pak Lukman paling kurang payungnya Pak. Kemudian yang lain mungkin nanti diselipkan bagaimana Permendikbud yang baru ini yang karir dosen, profesi dosen itu nanti beliau akan menyampaikan. Saya kira itu tiga poin yang perlu kita peluang bersama dan mungkin nanti setelah Pak Lukman menyampaikan informasi baru kita tanya jawab yang mana yang harus kita tindak lanjuti. Terima kasih Pak Dr. Haris. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih Pak Pak Rasas singkat, jelas dan padat. Jadi intinya itu semua hasil-hasil penelitian ditulis, diterjemahkan dan diterbitkan. Jangan kadang kita itu menjadi penulis dan juga menjadi editor. Jadi tidak sempat ke majalah, ke jurnal. Ada teman gitu, dia penulis sekaligus editor. Editor tidak pernah menyampaikan kepada redaksi. Apa yang dikatakan dari Pak Rasas ada syarat khusus ya. Jadi misalnya dari terutama dari lektor ke lektor kepala ya. Ada sekian jurnal, nanti untuk lebih jelasnya mungkin Pak Dr. Lukman akan menjelaskan. Apalagi dari lektor kepala ini yang memang sebutnya bukan gemun di tengah. Ini hampir berimbang, prof ya. Hampir masih-masih lebih serah apa ya. Di sini. Banyak asisten ya. Mudah-mudahan akan, AA itu akan semua pindah ke lektor ya. Ya, lektor juga ya. Baik, untuk mempatkan waktu ada kita persilahkan, waktunya tidak dibatasi. Ya, tapi kalau bisa sebelum jam 3 selesai ya. Jadi kami persilahkan kepada yang terhormat, Bapak Dr. Lukman, Direktur Sumberdaya Kementerian Ristek. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bu Ineke, mohon maaf Bu, WA-nya belum sempat saya balas Bu, kenal juga baik dengan beliau. Karena ini saya dalam waktu seminggu terakhir ini, saya betul-betul disibukkan dengan ratusan WA setiap hari Bapak-Ibu ya. Hampir kurang lebih setiap hari 200-300 isinya cuma minta tolong Bapak-Ibu semua. Sehingga saya ke WA itu tadi, apa namanya, tidak reaktif saat ini. Kemudian Direktur Pol Bangtan Bogor beserta seluruh jajaran dan 6 Pol Bangtan yang ada di Kementerian Peltanian. Jadi saya Alhamdulillah kalau untuk ke Pol Bangtan, ke Bogor rasanya sudah pernah ya Pak ya. Kemudian ke Malang rasanya sudah pernah, cuma tinggal yang lain belum pernah di Pol Bangtan yang lain. Bapak-Ibu yang kami hormati, dalam kesempatan ini saya nanti akan menyampaikan terkait dengan penekanan Permendikut Ristek 44 tahun 2024. Intinya adalah kita ingin, apa namanya, hijrah Bapak-Ibu. Intinya kita ingin move on. Jadi move on ke arah mungkin kebijakan yang lama yang kalau saya lihat dirasa sangat menyulitkan. Bapak-Ibu dosen kita ingin membuat kemudahan atau membuat beberapa terobosan yang mudah-mudahan itu bukan menyulitkan tapi memudahkan. Jadi kalau saya waktu dengan Prof. Arsad dulu itu waktu itu saya malah di Ristek masih bertemu dengan Prof. Arsad. Setelah itu saya mungkin berkeliling di 4 tempat Pak. Jadi berkeliling di Eselon 2 selama kurang lebih 3,5 tahun. Dulu menggawangi di jurnal, kemudian sebelumnya saya di kelembagaan kalau Bapak-Ibu mengenar Permend 53. Itu kebetulan saya salah satu yang memang di era saya Direktur Kelembagaan, keluarlah Permend 53 yang menyederhanakan akreditasi. Nah saya sampai ini baru kurang lebih 4 bulan Bapak-Ibu di Empan Amanah sebagai Direktur Sumber Daya. Dan mungkin, itu mungkin ya Pak ya kita tidak tahu bisa jadi sampai tanggal 20 Oktober. Karena setelah 20 Oktober kita tidak tahu ya pemecahannya jadi apa ya kita tunggu saja. Tapi kalau Bapak-Ibu kita yakini kalau peraturan semua sistem tidak akan berubah. Ganti kementerian, ganti orang dan yang lainnya. Itu tinggal menjalankannya saja. Itu yang saya yakini. Nah Bapak-Ibu tugas saya di Direkturat Sumber Daya itu ada dua terkait dengan SARPRAS. Mungkin kalau di Kemendikput saya Direktur Terkaya Bapak-Ibu. Karena uang yang saya kelola itu triliunan. Pembangunan sarana-prasarana baik sumbernya di Pamurni maupun PHLN, SBSN. Kemudian juga ada dari proyek SDB, KFW, EDB dan yang lainnya kurang lebih sekitar 7,9 triliun yang harus saya kelola. Nah berikutnya ini yang mungkin penting adalah saya semuanya dua sumber daya sarana-prasarana. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Nah sumber daya manusia ini ada dua Bapak-Ibu semua. Ada pendidik, ada tenaga kependidikan. Nah termasuk disini yang nanti konsen untuk di Pol Bangtan ada dua, dosen dan PLP. Penataan laporan pendidikan itu juga jenjang karirnya ada di tempat kami Bapak-Ibu sebagai pembinanya. Nah apa amanah yang diamanahkan oleh Mas Menteri adalah terkait dengan bagaimana penataan sistem karir, kemudian peningkatan profesionalisme, mobilitas intensif dan intensif dosen ini termasuk juga kesejahteraannya ini mohon dapat ditingkatkan. Itu adalah amanah dari kementerian. Sehingga ketika saya pertama kali dilantik saya harus berpikir membuat berbagai terobosan yang memang memudahkan, bukan menyulitkan Bapak-Ibu dosen. Bapak-Ibu yang kami hormati, kalau dari gambaran perguruan tinggi yang ada per tanggal 31 Agustus kemarin itu, kita punya kurang lebih 4.437. Saya ingat ketika saya menjabat jadi Direktur Kelambagaan 5.700 perguruan tinggi Bapak-Ibu. Nah saya mencoba mengurangi, mencoba menggabungkan, bahkan dengan terpaksa harus saya tutup. Mungkin saya Direktur terkejam Bapak-Ibu, setahun saya bisa 53 perguruan tinggi saya tutup. Daripada apa namanya perguruan tingginya abal-abalan hanya sekolah habis itu ijazahnya tidak laku. Lebih baik saya tutup perguruan tinggi tersebut. Nah itu yang mungkin saya dianggap Direktur yang kejam ketika sebagai Direktur Kelembagaan. Tapi setidaknya banyak perguruan tinggi yang dari PTN-BLU di daerah saya sudah dirubah menjadi PTN-BH. Bapak-Ibu semua, Satkar jadi BLU, BLU jadi PTN-BH dan bahkan Alhamdulillah dari perguruan tinggi yang kelas dunia itu bertambah kurang lebih sekitar 7. Meskipun tadi ada yang kita tutup tapi ada yang kelas dunia pun juga kita tingkatkan. Nah kalau Bapak-Ibu lihat di sini dulu sebelum saya masuk itu di Direktur Sumberdaya ada kurang lebih 540 ribuan data dosen. Kaget 540 ribu dosen betul atau tidak? Ternyata Bapak-Ibu kami langsung melakukan pembenahan, ternyata ada yang pakai nomor NIDN, dia contohnya NIDN di IPB, NIDK di tempat lain, ada yang pakai NUP, ada yang dapat sertifikasi dosen, ada yang dapat sertifikasi guru. Akhirnya kita benah hitam, kemarin itu Agustus ada 331 ribu dosen yang betul dan Bapak-Ibu berdasarkan ketentuan kembali lagi ke hitam, kita tidak ada lagi mengenal namanya NIDN, tidak mengenal NIDK, tidak mengenal NUP. Yang ada adalah NUPTK, nomor unik pendidik tenaga kependidikan. Yang membedakan adalah cuma dua Bapak-Ibu, dosen tetap dan dosen tidak tetap. Kalau dosen tetap, dia boleh sampai jenjang jabatan profesor. Kalau dosen tidak tetap, mohon maaf, sampai kapanpun tidak bisa menjadi profesor. Jadi ini yang memang harus kami tegaskan, kalau memang angin sebagai dosen silahkan, karirnya sebagai profesor tertinggi, tapi kalau di luar itu ya dosennya boleh dosen, tapi sebagai dosen tidak tetap, jangan menentu jenjang jabatan Bapak-Ibu. Nah sementara untuk di Pol Bangtan ini, masuk ke kementerian lainnya, jumlah perguruan tinggi di bawah kementerian lainnya ada 171 Bapak-Ibu. Kemudian jumlah dosennya ada kurang lebih 11.132 Bapak-Ibu ini yang mungkin kalau di Pol Bangtan tadi baru ada satu guru besar, kalau di Kemenkes itu Pol Tekes, itu kurang lebih saat ini, saya ingat saya waktu pertama menginisiasi membina di Pol Tekes itu belum ada guru besar. Sekarang kurang lebih sudah ada 9 guru besar yang ada di Pol Tekes Kemenkes. Nah ini modang-modang menjadi pemacu, pemicu Bapak-Ibu kalau dari wajah-wajahnya sih sudah profesor semua. Nah cuma tinggal SK-nya aja lah Bapak-Ibu terima gitu loh. Nah dan nanti SK-nya itu bukan dari kementerian Bapak-Ibu, SK-nya dari Pak Direktur Pol Bangtan, SK-nya itu sesuai dengan regulasi yang baru. Bapak-Ibu yang kami hormati, saat ini terkait dengan keserjahteraan dosen, itu Bapak-Ibu indikatornya adalah dari sertifikasi. Nah sertifikasi ini dari 330 ribuan baru kami berikan untuk 160 ribu, berarti ada 50 persen yang belum dapat sertifikasi dosen. Sementara kuotanya 10 ribu, jadi gak kebayang Bapak-Ibu kalau ini 10 ribu, bisa 10 tahun baru terpenuhi yang sertifikasi. Bapak-Ibu yang harusnya bisa dapat profesionalisme tunjangannya dari pemerintah, itu tidak dapat, bukan karena tidak layak atau tidak eligible, karena kuotanya terbatas. Oleh karena itu kami saat ini sudah merubah regulasi di dalam Paramedic Putri Stek 44, yang melakukan sertifikasi, kalau dulu itu kami tetapkan perguan tinggi dengan syarat ini, sekarang ini Bapak-Ibu bisa melaksanakan sertifikasi sendiri. Sehingga tidak ada lagi permasalahan terkait dengan sertifikasi dosen yang lama sekali untuk memperolehnya. Nah ini yang nanti saya akan coba sampaikan secara detail, sehingga asumsi kita 10 tahun untuk dapat sertifikasi dosen, ya mungkin dalam 1-2 tahun ini dosen tidak boleh lagi ada yang tidak mendapatkan sertifikasi, nanti kalau memang semuanya sudah sesuai dengan ketentuan. Bapak-Ibu yang kami hormati, kalau dilihat dari jenjang karirnya dosen, itu dari mulai yang terendah adalah asisten ahli, yang tertinggi adalah profesor Bapak-Ibu. Dengan, kalau Bapak-Ibu lihat di sini secara nasional Bapak-Ibu, untuk jenjang karir tertinggi adalah profesor dari 33 ribu, itu baru 11 ribuan. Maknanya adalah sekitar 3,33 persen dari keseluruhan yang ada. Gemuknya kalau tadi Pak Direktur sampaikan di lektor, Direktor Kepala itu bukan problemnya Pol Bangtan, tapi problemnya secara nasional Bapak-Ibu semua. Nah ini yang Bapak-Ibu bisa dilihat. Lebih parah lagi, ada dosen masih banyak kurang lebih 84 ribu, kalau dosen tetapnya kurang lebih 60 ribu, yang belum punya jabatan fungsional. Jadi dirita dosen itu adalah apa Bapak-Ibu? Dia kalau ingin dapat jabatan AA sama lektor, dia harus pengalaman dulu mengajar. Habis dia pengalaman mengajar, dia harus punya publikasi di jurnal. Nah setelah dia AA atau lektor, kalau dia mau sertifikasi, dia nunggu dulu 2 tahun. Baru sertifikasi, habis itu mau naik ke profesor, tunggu lagi 10 tahun. Kok karirnya ramah sekali gitu loh. Jadi tidak ditunjang dengan prestasi karya dan yang lainnya, harus menunggu tadi ketentuannya. Nah oleh karena itu di dalam Permen 44, kita ingin memangkas birokrasi dan meminimalkan syarat-syarat yang tidak perlu. Oleh karena itu Bapak-Ibu, sesuai dengan Permen Dikputris Tek nomor 44 tahun 2024, tidak boleh lagi ada di dalam perguruan tinggi dan ini juga khususnya di Polbangtan, dosen yang tidak punya jabatan fungsional. Jadi kalau nanti sudah ditetapkan formasinya dia AA, formasinya dia lektor, dia sudah S2, tolong diangkat segera langsung menjadi AA. Bukan lagi dosen calon-calon gitu ya, langsung dia sebagai AA. Kalau dia S3, langsung sebagai lektor Bapak-Ibu. Nah ini adalah supaya memotong waktunya dosen untuk bisa berkarir Bapak-Ibu. Jadi sekali lagi mohon-mohonan di Polbangtan, itu tidak ada yang tidak punya jabatan fungsional, karena tidak pakai syarat. Kalau kemarin harus ada dulu publikasinya, harus mengajar dulu, itu kan lama prosesnya Bapak-Ibu semua. Sehingga ini salah satunya yang kita juga, apa namanya barrier ini yang kita betul-betul hilangkan. Kemudian terkait dengan jenjang jabatan profesor. Kalau Bapak-Ibu ingin jadi profesor, yang lama itu basisnya angka kredit harus 850, Bapak-Ibu baru bisa jadi profesor. Sekarang ini mau angka kreditnya 1000 atau 2000, kalau tidak ada formasinya Bapak-Ibu sampai kapanpun tidak bisa jadi profesor. Nah siapa dan bagaimana untuk menentukan formasi ini, kita nanti akan bahas dan kita akan lebih detalkan dan lebih didiskusikan Bapak-Ibu semua. Nah sehingga apa? Sehingga nanti perguruan tinggi ini harus menetapkan formasi profesornya berapa sih yang dibutuhkan. Nah idealnya seperti apa sih yang ada di profesor itu, apakah basisnya prodi atau dan yang lainnya. Jadi kalau Bapak-Ibu melihat perguruan tinggi yang sudah mapan, apalagi di luar negeri atau juga di sini mungkin ITB, IPB dan yang lainnya. Basisnya itu di prodi biasanya kepakaran, kepakaran itu biasanya memegang laboratorium. Nah profesor itulah yang memang pemimpin tertinggi di laboratorium tersebut. Kepakarannya dan Bapak-Ibu yang saya harus luruskan saat ini, Profesor bukan gelar, profesor itu adalah jabatan tertinggi akademik seorang dosen. Jadi kalau Bapak-Ibu keluar dari pintu sini, Bapak-Ibu tidak boleh lagi menyandang profesor. Dan profesornya nanti berdasarkan aturan yang baru ini dan juga sebetulnya makanya juga sama dengan yang lama, Bapak-Ibu ke jabatan profesornya ini hanya berlaku di perguruan tinggi dan tidak bisa dibawa. Kalau sekarang saya lihat masih banyak di Batu Nisan yang pakai profesor. Jadi bukan profesor emeritus tapi profesor almarhum kan gitu loh. Nah itu yang salah kaprah Bapak-Ibu. Sehingga saat ini Bapak-Ibu semua ya tadi untuk menghormati, mohon maaf, menghormati Pak Arsad, kita memang memanggil beliau adalah profesor. Nah saya mungkin kalau Pak Dirjen Dikti di kampusnya di UI itu memanggil beliau itu prop. Tapi kalau di Dikti itu sudah tidak berlaku lagi. Saya memanggil Pak Dirjen bukan memanggil lagi prop. Tapi memanggil Pak Dirjen. Karena Pak Profesor Bapak sudah dicopot di UI. Jadi nanti ditinggal, jadi profesornya ditinggal di UI, ya sudah pindah ke Dikti, jadi Dirjen Dikti. Jadi jabatan Bapak bukan profesor, jabatan Bapak adalah Dirjen. Kalau Bapak kembali dari kampus boleh jadi profesor. Kalau ada jabatan formasinya. Nah ini yang mungkin Bapak-Ibu paradigma ini harus betul-betul Bapak-Ibu pahami. Jadi jangan sampai nanti ada salah kaprah, profesor masih ada di Batu Nisan. Nah ini yang mungkin perlu ditekankan Bapak-Ibu semua. Nah kemudian yang berikutnya Bapak-Ibu, kalau tadi secara global ada 3,33 persen, nah profesor di PTN ini kurang lebih guru besarnya ada 9,35 persen, Bapak-Ibu semua. Nah ini masih lebih banyak, tapi kalau secara nasional 15 PTN banyak yang belum punya profesor. Nah inilah yang memang nanti kita akan pikirkan, nanti mungkin setelah pertemuan ini, baik itu di Kapus Diklat Bu Ineke, kemudian para direktur itu memetakan, Pol Bangtan Bogor ini butuh profesornya berapa. Nah tidak mesti semua disini yang contohnya ada 200 dosen, apakah 200 dosennya itu akan jadi profesor? Tidak. Profesor itu nanti adalah sifatnya kompetisi. Dan memang oh ini profesor terkait dengan pasa panen, profesor terkait dengan apa, profesor terkait apa, ya sudah dan harapannya adalah tidak ada profesor yang sama. Supaya apa? Supaya keilmuan yang ada di Pol Bangtan terus berkembang. Itu yang kami harapkan Bapak-Ibu semua. Nah kemudian yang berikutnya Bapak-Ibu, tahun 2024 ini adalah masa transisi dari peraturan Permendikbud 44-2024 yang baru ini. Nah oleh karena itu, tahun ini kami membuka dua gelombang untuk kenaikan jenjang jabatan. Dari 300 ribu, 330 ribu tadi dosen, yang eligible untuk naik jabatan kelektor kepala dan guru besar adalah 83 ribu. Dari 83 ribu yang masuk ke kami, itu 3.867. Tapi tingkat kelulusannya Bapak-Ibu per hari ini tadi jam 12.00, tepat saya langsung menutup semua proses gelombang satu, dihasilkan berapa? 47 persen yang lulus, 53 persen yang belum direkomendasikan. Nah ini yang nanti mungkin juga ada yang di Pol Bangtan. Bagaimana dengan yang ada di Pol Bangtan? Bapak-Ibu yang di Pol Bangtan ini berdasarkan penerawangan kami, itu ada 91 dosen yang eligible, baik itu untuk ke profesor maupun juga ke lektor kepala. Nah dari 91 yang eligible ini, yang mengusulkan di gelombang satu, itu ada 7 orang. Ada nggak yang di ruangan ini yang mengusulkan? Nggak ada? Oke, berarti bukan tidak hadir di ruangan ini. Nah dari 7 yang mengusulkan ini, Bapak-Ibu semua dari 91 yang eligible, apa sih maknanya eligible? Eligible itu kalau Bapak-Ibu ingin jadi profesor, Bapak-Ibu sudah harus S3, Bapak-Ibu sudah dapat sertifikasi, Bapak-Ibu dari TMMD-nya itu sudah 10 tahun, baik itu AA ataupun juga lektor. Nah yang di Pol Bangtan ini, yang eligible untuk bisa menjadi profesor adalah 17. Saya ulangi lagi, di Pol Bangtan, 6 Pol Bangtan ya saya tidak bercita bogor, ini saya rekap data yang 6 Pol Bangtan. Di Pol Bangtan ini dari 6 Pol Bangtan ada 17 seharusnya yang eligible untuk bisa menjadi profesor. Tapi belum ada satu pun yang mengusulkan, jadi jangan salah seakan saya, kenapa tidak ada profesor di sini yang mengusulin aja, nggak gimana jadi kita berikan profesor kan? Nah kemudian kenapa tidak mengusulkan ya nanti ditanya sama Bapak-Ibu saja, tapi eligible-nya ada 17, jadi eligible adalah syarat-syarat minimalnya sebenarnya terpenuhi, yang jadi pertanyaan kenapa tidak mengusulkan. Kemudian berikutnya Bapak-Ibu, bagaimana dengan yang lektor kepala? Yang lektor kepala itu dosen yang eligible-nya ada 74, tapi dari 74 yang harusnya eligible ke lektor kepala, tapi kenapa yang mengusulkan adalah 7? Nah salah satu eligible yang untuk ke lektor kepala adalah apa? Minimal pangkatnya dia sudah 3D, minimal dia kan tentunya sudah lektor kan, kalau yang untuk di profesor minimal dia pangkatnya 4A. Lagi-lagi kenapa dari 74 yang mengusulkan hanya 7? Jangan tanyanya ke saya, tanyanya ke Bapak-Ibu semua kan? Nah itu kenapa? Padahal kalau saya lihat ini penerangan saya harusnya sudah eligible, tapi kenapa tidak mengusulkan? Nah jadi saya tadinya mau bawa sertifikat nih kelulusan, kalau tidak mengusulkan ya bagaimana bisa sampai kan gitu loh. Nah kenapa tidak mengusulkan ya tanyalah kepada Bapak-Ibu sendiri. Nah Bapak-Ibu yang kami hormati, saya ingin kembali dulu ke laptop, ke laptop itu saya tadi ingin menjelaskan bahwa profesor adalah pemimpin pendidikan dan pengembangan IPTEC. Maknanya adalah apa Bapak-Ibu? Saat ini di Pol Bangtan, bayangan saya adalah begini, Pol Bangtan Bogor ini keunggulannya apa sih? Nah inilah harus ada profesor-profesor di bidang ini. Pol Bangtan di Malang keunggulannya apa sih? Kalau bisa sih jangan sama, antara Pol Bangtan Bogor dengan Pol Bangtan Malang, dengan Pol Bangtan Medan, dengan Pol Bangtan Makassar, bayangannya adalah harus duduk, eh ayo kita tentukan profesor-profesornya di masing-masing Pol Bangtan itu ada berapa. Ya bukan hanya asal profesor, dan profesor ini jangan melihat kepada orang. Profesor ini adalah melihat kepada kemampuan Pol Bangtan Bogor ini, dari sarana-prasarananya, kemudian dari substansinya, dan kalau bisa itu adalah penugasan dari Kementerian Pertanian. Oh ini Kementerian Pertanian menugaskan Pol Bangtan Bogor terkait dengan mungkin penyakit tanaman, tahaman tanaman, Pol Bangtan Bogor ini terkait dengan pasca panen dan seterusnya, saya tidak paham. Tapi itu adalah isolasinya. Nah contohnya saya Bapak Ibu, saya ilmunya sekarang terakhir komputer sains. Saya ingin mengambil kepakaran saya adalah e-government. Saya mengajar di UPN. UPN ternyata dia lebih visi misinya adalah menetapkan ke artificial intelligence. Sehingga sarana-prasarana, laboratorium, semua untuk artificial intelligence. Akhirnya ditetapkan profesornya artificial intelligence. Saya bisa tidak jadi profesor? Tidak bisa. Meskipun saya hebat di situ e-government, kalau visi misinya tidak sesuai dengan perguan tingginya, tidak bisa. Berarti saya otomatis adalah, ya itu tadi harus berindah ke AI, atau saya pindah ke perguan tingginya yang lain yang sesuai dengan pesen saya di e-government. Bapak Ibu semua. Nah oleh karena itu, Bapak Ibu semua disinilah peran dari Pusdiktan, peran dari Pol Bangtan, untuk kita sama-sama memetakan formasi yang ada di Pol Bangtan ini. Jadi visi misi tujuan perguan tingginya ini apa sih? Statutannya. Tentunya harus inlain dengan kementerian. Kemudian tentunya harus ada punya rencana induk pengembangan dan perguan tingginya seperti apa. Kemudian dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah pengembangan keilmuannya seperti apa sih? Barulah ditentukan rumpunnya, pohonnya, cabangnya, dan rantingnya. Nah disitulah baru kompetensi dosen untuk bidang ini seperti apa sih? Nah disitulah baru tertuang yang disebut dengan formasi, nanti tinggal didaptarkan saja di Kemenpan, Kemenpan sudah setuju, baru kan ada nanti profesor sekian empat di Bogor. Nah tinggal setelah ada empat ini, Bapak Ibu dosen mengejar nih, oh ada jabatan profesor. Jadi jabatan profesor itu nanti sama seperti jabatannya direktur. Bukan lagi basisnya angka kredit. Tapi kompetisi yang Bapak Ibu harus ambil ketika Bapak Ibu mampu. Nah tentunya ada syarat-syarat ketentuan berlaku. Karena di luar negeri pun juga sama Bapak Ibu, saya menjadi profesor di NTU, ketika saya pindah profesor ke Melbourne, belum tentu saya langsung profesor. Bisa jadi asosiat profesor. Karena disana lebih tinggi persaratannya. Nah ini pun juga akan berlaku untuk di Indonesia Bapak Ibu semua. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, saya sangat berharap kemarin kita sudah minta seluruh perguan tinggi bisa menetapkan formasinya. Mau dibawa kemana sih arah perguan tinggi? Berapa sih jumlah dosennya? Berapa sih jumlah profesor yang dibutuhkan proyeksi tahun ini, tahun depan, lima tahun? Itu harus dipetakan dari sekarang. Bisa jadi Bapak Ibu langsung simsalabim, profesornya dibutuhkan profesor ini. Kalau nunggu dari Pol Bangtan itu ramah. Akhirnya apa? Ya udah ngambil aja dari UNHAS. Pak Arsad masuk ke sini sebagai profesor. Bisa? Ya bisa. Nanti itu boleh asal sesuai dengan requirement. Jadi perpindahan itu menjadi lebih dinamis Bapak Ibu semua. Nah Bapak Ibu ini adalah contoh di mana penantuan untuk kebijakan jumlah jabatan formasi akademik dosen. Jadi Bapak Ibu bisa melihat disini contohnya untuk ilmu terapan. Itu pohon ilmunya adalah hukum. Cabang ilmunya hukum bisnis. Kemudian rantingnya. Nah jadi ranting-ranting ini adalah kepakaran Bapak Ibu. Nanti saya profesor terkait dengan Hama. Nah profesor terkait dengan pasca panen. Silahkan Bapak Ibu yang menentukan. Jadi kami tidak menentukan micromanage terkait dengan kepakaran ini yang menentukan adalah Pol Bangtan sendiri. Ini yang kami ingin pastikan. Nah Bapak Ibu yang kami hormati ini adalah alur kenaikan jenjang jabatan untuk yang memang terakhir. Di periode peralihan baik yang kemarin gelombang 1, di gelombang 2. Ini alurnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu masuk ke sister, kalau eligible boleh mengusulkan. Kalau tidak eligible berarti tidak mengusulkan. Nah kemudian nanti diperiksa administratif, diperiksa substantifnya Bapak Ibu semua. Nah ini yang kami sangat harapkan dari Bapak Ibu semua. Nah Bapak Ibu untuk gelombang 1 saya tidak akan berbicara kecuali yang 17. Silahkan lihat saja di dalam sisternya apakah sudah lulus dan dapat rekomendasi. Nah kalau dapat rekomendasi atau memang belum rekomendasi berarti harus ikut ke gelombang kedua. Kalau sudah dapat rekomendasi kami tidak akan lagi mengeluarkan namanya SK. Kami hanya mengeluarkan sertifikat kompetensi yang mengeluarkan SK-nya nanti biar Pak Direktur atau ketentuan peraturan perundangannya harus ke Menterian Pertanian. Ya sudah itu nanti di Kementerian Pertanian. Itu yang kami akan serahkan ke perguruan tinggi. Nah Bapak Ibu ini adalah syarat untuk kenaikan jenjang jabatan. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau untuk profesor minimal 4A, kalau untuk lektor kepala minimal dia 3D, kemudian TMMD-nya untuk profesor adalah 10 tahun, BUP maksimal 1 tahun sebelum pensiun Bapak Ibu semua. Ini adalah syarat kebutuhan untuk Bapak Ibu bisa naik ke jenjang jabatan profesor. Ada kebutuhan formasinya, itu jadi kalau Bapak Ibu juga cukup tidak ada formasinya, tidak bisa. Ada pengantar dari perguruan tinggi atau kementerian, ada berita acara pertimbangan Senat minimal 50 persatu, jadi di atas 50 persen. Kemudian ada berita acara di periksa Komite Integritas Akademik, ada fakta integritas, kemudian ada pernyataan hasil validasi karya ilmiah dan keabsahan karya ilmiah. Untuk syarat khusus Bapak Ibu, syarat khusus karya ilmiah, untuk yang profesor di Jurnal Internasional Beriputasi, yang terindeks kopus di SCR-nya 0,1, sementara yang untuk lektor kepala, kalau backgroundnya magister, dia harus di Jurnal Internasional Beriputasi. Tapi kalau dia dokter, boleh hanya di Jurnal Nasional Teriputasi peringkat 1 atau peringkat 2, atau satu karya ilmiah lebih tinggi. Jadi minimal kalau dokter, boleh di Jurnal Nasional Sinta 2. Kalau untuk yang dokter, tapi kalau yang magister, itu harus di publikasi internasional. Kemudian yang untuk ke guru besar, Bapak Ibu semua, ada syarat tambahan. Nah syarat tambahannya pernah menguji, pernah membimbing, atau pernah jadi reviewer. Nah Pak bagaimana kalau di Pol Bangtan ini kan tidak ada S3. Bagaimana bisa mendapatkan profesor, sementara yang lain sudah cukup, tapi syarat tambahan. Bapak Ibu untuk bisa menguji S3, tidak perlu harus di Pol Bangtan. Bisa mahasiswa IPB Bapak Ibu sebagai pengujinya. Mahasiswa IPB Bapak Ibu pembimbingnya. Dari UNHAS bisa jadi penguji, tidak ada masalah. Jadi tidak mesti, ini yang suka salah kaprah. Kan kami tidak akan, tidak ada S3. Berarti sampai kapanpun kami tidak jadi profesor. Salah. Justru Bapak Ibu bisa mencari mahasiswa dari perguan tinggi yang lain. Membimbing dari perguan tinggi yang lain. Atau Bapak Ibu bisa sebagai kayak Pak Arsad ini kan reviewer di jurnal internasional reputasi ya. Cukup dua kali saja sebagai reviewer sudah bisa mengugurkan syarat tambahan. Karena yang diminta adalah salah satu. Atau, atau, atau. Nah kalau satunya terpenuhi ya sudah. Kalau syarat data tadi saya sudah jelaskan sama Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya ini tadi persyaratan kenaikan jabatan untuk perguan tinggi. Tadi saya sudah jelaskan. Pakta interkitas juga. Kemudian pemutih akhiran data profil itu jelas otomatis yang ada di sister. Ini proses penilaian oleh perguan tinggi. Jadi saya ingin memastikan Bapak Ibu monah-monahan tidak ada Bapak Ibu yang masuk ke jurnalnya diskontinue. Apalagi Bapak Ibu yang masuk ke dalam. Mohon maaf kalau Bapak Ibu saya perlu terus terang aja ke Bapak Ibu. Bapak Ibu kan pernah mendengar berita Tempo kemarin ya. Kalau ditanya Pak berita Tempo itu benar gak? Benar. Bahkan berita Tempo itu segini. Cuma segini ya. Yang sebenarnya segini. Itu ada yang disebut dengan mafia. Kalau dulu waktu zaman saya dengan Pak Arsad ya Pak ya. Ada mafia publikasi, ada kartel citasi. Kalau sekarang ada yang disebut dengan mafia guru besar. Itu dari hulu ke hilirnya kalau ingin jadi guru besar. 80 juta sampai 200 juta Bapak Ibu harus siapkan. Mending kalau asli itu yang nantinya ujung-ujungnya Bapak Ibu malu yang didapat. Karena kami tidak segan-segan. Saya di era saya kemarin Bapak Ibu sebagai direktur sumber daya. Itu kurang lebih sudah mencabut 18 SK. Bapak Ibu semuanya ini yang mungkin mohon kehati-hatian daripada Bapak Ibu malu nanti sudah dapat SK harus dibatalkan SK guru besar. Habis dibatalkan Bapak Ibu melanggar disiplin etika diturunkan kenjadai lektor. Kan menyedihkan. Nah ini yang tolong menjaga itu kita seakademik. Bapak Ibu yang kami hormati. Nah ini berikutnya saya ingin memberikan kisih-kisih garis besar terkait dengan peraturan yang baru karir, profesi dan penghasilan dosen. Jadi intinya adalah apa Bapak Ibu? Kalau sebelumnya kami di pusat ini saya juga pusing Bapak Ibu sudah 2 minggu 4.000 dosen saya harus pantau untuk kenaikan jenjang jabatannya. Tiap hari ada yang mengeluh ini dan yang lain-lainnya. Nanti setelah ini berlaku Bapak Ibu kenaikan jenjang jabatan dari asisten ahli sampai ke profesor bisa dilakukan di perguruan tingginya. Kalau untuk asisten ahli dan lektor kepala sudah bisa dengan permainan 4 ini. Tapi khusus untuk profesor ada syaratnya boleh Pol Bangtan ini bisa menilai profesor tapi harus punya 2 minimal profesor di dalam, 3 dari luar. Jadi kalau sudah disini ada 2 saja profesor maka Pol Bangtan ini sudah bisa menilai sendiri profesornya, menetapkan sendiri profesornya Bapak Ibu semua. Bagaimana kalau belum Pak? Nah kalau belum Bapak Ibu boleh meminta penilaian ke UNHAS contohnya, meminta penilaian ke IPB. Ah kalau Bapak Ibu sungkanlah ke perguruan tinggi Bapak Ibu boleh meminta penilaian ke kami, masih boleh. Tapi kami berharap ke depan Pol Bangtan ini ya sudah kalau bisa kan Politeknik Pengembangan Pertanian. Pengembangan Pertanian ini ya dinilai oleh teman-teman oleh Bapak Ibu sendiri. Sehingga apa Bapak Ibu kami saat ini sedang menyiapkan capman, capman terkait dengan persaratan publikasi ilmiah untuk dijadikan syarat profesor. Kalau saat ini untuk jadi profesor itu jenerik semuanya harus sama terindeks kopus dan yang lainnya, nah saat ini nanti kami sudah akan keluarkan ada 3 kategori Bapak Ibu. Yang pertama adalah syarat publikasi untuk profesor akademik yang saat ini memang berlaku. Yang kedua adalah syarat publikasi untuk jenjang vokasi atau terapan ya berarti Bapak Ibu. Bapak Ibu berarti nanti ada kesesuaian mungkin Bapak Ibu tidak wajib publikasi di yang skopus mungkin nasional. Tapi mungkin di sini mempersaratkan prototipe, mempersaratkan implementasi ya silahkan Bapak Ibu semua. Nah kemudian nanti juga kami ada syarat publikasi untuk bidang seni kemudian di bidang humaniora itu kan pasti berbeda Bapak Ibu semua. Nah inilah yang nanti ada perbedaan. Kemudian Bapak Ibu di aturan yang lama itu kan Bapak Ibu ribet. Setiap semester Bapak Ibu harus melaporkan ke BKD. Betul kan? Kemudian Bapak Ibu sudah capai BKD 3 semester, Bapak Ibu harus minta dinilaikan sama asesor yang sudah punya nira. Nomor induk registrasi asesor. Sementara jumlahnya juga masih terbatas. Nah Bapak Ibu kemudian suka dipaksakan. Jadi karena Bapak Ibu harus memenuhi itu semua ya kadang-kadang publikasi juga asal-asalan, penelitian juga keburu-buru dan yang lainnya. Nah oleh karena itu nanti dengan Permen 4.4 kami siapkan ketentuan yang baru. Apa ketentuannya? IKD, indikator kinerja dosen adalah kinerja. Kinerja antara Bapak Ibu dosen mungkin di sini dengan Direktur Pol Bangtan. Jadi nanti Bapak Ibu kami hanya menetapkan indikator kinerja dosen minimum. Kemudian yang dikustomize oleh Pak Direktur Pol Bangtan. Oke untuk Bapak Ibu sekarang mengajar dan penelitian. Ya sudah kontrak kinerjanya itu. Semester depan mengajar dan publikasi. Ya sudah hanya ditentukan oleh Direktur Pol Bangtan. Nah tapi tidak perlu lagi menggunakan asesor dari luar. Nah sehingga kami tidak lagi memikromanage. Jadi nanti itu pemerintah yang sebelumnya mengatur individu dosen. Sekarang itu pemerintah mengatur bagaimana perguan tinggi mengelola dosen. Itu yang sekarang ini kami balikan. Tugas kami hanya menyiapkan namanya NSPK profesi dosen. Dan semua pengaturan dan yang lain kami deglegasikan ke perguruan tinggi. Sehingga perguruan tinggi bisa otonom, bisa bertanggung jawab dan mempunyai tadi betul-betul sesuai dengan visi misi dari perguruan tinggi. Nah kemudian Bapak Ibu kalau ini sudah sangat jelas bahwa kami ingin memberikan martabat yang lebih termasuk juga kami saat ini sedang memperjuangkan tunjangan profesi dosen yang saat ini kan masih sangat rendah ya. Dosen AA kurang lebih 375 ribu, profesor 1,7 kan. Nah kami saat ini sudah mengusulkan jadi gak mau kalah sama hakim ya Bapak Ibu ya. Kami sudah lebih dulu sebetulnya mengusulkan tunjangan itu. Nah tinggal di tanda tangan sama pimpinan kan. Nah ini tinggal menunggu pengesahan. Ini mohon maaf ini agak berubah disini. Kemudian Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan dosen tidak ada NEDN, NEDK. Nah kemudian yang membedakan adalah hanya dosen tetap dan dosen tidak tetap. Jadi kalau saya yakin di Polbangtan mudah-mudahan tidak ada lagi dosen tetap yang tidak punya jabatan fungsional. Kemudian terkait dengan profesor kehormatan. Mohon maaf untuk profesor kehormatan kami sangat akan memperketat. Bahwa maksimal satu rumpun ilmu hanya satu dan itu prosedurnya juga ketat. Halus dinilai oleh lima profesor. Jadi tidak sembarangan lagi asuka-asuka memberikan profesor kehormatan Bapak Ibu semua. Kalau batas usia karena Polbangtan ini di manajemen ASN saya tidak perlu jelaskan. Ini sesuai dengan ketentuannya. Nah kemudian tadi yang terakhir ini Bapak Ibu terkait sertifikasi. Nah nanti mungkin Polbangtan kebijakannya dari Pusdiktan seperti apa? Apakah sertifikasi akan dipul di Pusdiktan atau di masing-masing Polbangtan? Silahkan. Karena nanti tidak ada lagi kami yang mengatur sertifikasi untuk di dosen ini harus ada di pergondingi-pergondingi tertentu yang kami akan tetapkan. Nah kemudian untuk tunjangan kehormatan. Kalau di pergondingi swasta itu kan diberikan kuota ya. Kuota contohnya kami memberikan kuota untuk kundak darma 10 kebutuhan kundak darma dan 15. Ya kalau memang kundak darma sanggup membayari ya silahkan. Kalau tunjangan sertifikasi kami berikan ke semuanya dosen ASN, dosen swasta kami berikan. Tapi untuk tunjangan kehormatan kami untuk dosen swasta itu memberikan berdasarkan kuota kinerja Bapak Ibu semua. Nah untuk PKD itu diatur nanti oleh pergondingi jadi mulai berikutnya nanti mulai semester depan Pak Direktur harus menetapkan IKD untuk dosen A, dosen B, dosen C itu berbeda kami serahkan kepada Pak Direktur. Tidak lagi harus mengikuti POBKD yang sudah kami tetapkan. Tapi kami tetap menetapkan indikator kinerja dosen minimal. Minimal untuk lektor itu seperti apa sih idealnya, minimal untuk profesor itu seperti apa sih minimal asetan ahli itu minimal. Maksimalnya tergantung Pak Direktur mau mengambil minimal atau mengambil yang lainnya tentunya kan malu kalau hanya mengambil indikator kinerja minimal. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Saya mungkin insya Allah masih punya waktu sekitar 20 atau 30 menit dengan Bapak Ibu untuk kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf, bila itu kudaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Lukman, serasa sangat jelas ya dan kelihatan Bapak Ibu yang lurim maupun daring kayaknya tidak ada yang berkedip ya, sangat memahami ya. Mungkin setelah acara ini, kegiatan ini semua langsung mengusul ya. Tadi ada tantangan berat itu, jadi guru besar ada memenuhi syarat ya, tapi tidak ada yang mengusulkan. Sebetulnya Pak Lukman sudah menunggu-nunggu dari Pol Bantan ya, sudah menunggu-nunggu sebetulnya siapa yang ingin. Karena ada yang memenuhi syarat Pak Direktur ya, tapi tidak diusulkan. Coba diusulkan aja ya, tadi ada berapa, tujuh tadi, tujuh belas luar biasa, tujuh belas yang menisyarat untuk ke GB ya. Dan serasa untuk kenaikan jabatan ini, tidak ada perubahan-perubahan yang drastis ya, dari baik dari syarat dari LK ke LK, LK ke LK kepala, pangkatnya juga tidak berubah. jadi saya rasa begitu juga untuk GB tetap 4A, yang isunya kemarin harus 4C, makanya banyak yang ini. Dengan penjelasan tadi dari Dr. Lukman, saya rasa sangat clear ya, dan mungkin ada kurang lebih 20 menit, kita akan diskusi dengan beliau, yang di Zoom bisa raise hand ya, atau yang di sini, di ruangan ini, di Aula, Perubatan Bogor, ada kira-kira yang ingin ditanyakan, ada hal-hal, sayap kiri, sayap kanan dulu satu orang, di sayap kiri, ada Bapak Ibu, yang di Zoom, ada yang ini ingin bertanya, jelas, kita persilahkan dulu kepada Ibu ya, sambil Bapak Ibu, ini sebetulnya materi yang disampaikan Pak Dr. Lukman tadi, sebagian itu sudah ada secara online ya, bisa kita baca-baca ya, kita bisa baca-baca, tapi dengan penjelasan tadi, saya rasa sudah tidak ada keraguan di dalamnya, sudah jelas sekali dengan aturan-aturan peraturan peralian ini. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Ageng dari Pusdiktan, Pusdiktan, yang pertama yang saya ingin tanyakan tadi, mudah-mudahan, saya khawatir juga salah tangkap, mudah-mudahan tidak salah tangkap, tadi terkait yang BKD, sebelumnya ada beban kerja dosen yang di sister, nanti kemudian akan menjadi indikator kinerja ya Pak, tadi seperti itu ya Pak, yang saya ingin tanyakan, apakah asesor BKD akan tetap ada memiliki tugas seperti itu Pak? Itu saja, terima kasih. Ya, jadi terkait dengan BKD ya, asesornya ya? Ya, betul. Oke, ada lagi Bapak Ibu di Zoom? Mungkin tidak kelihatan berangkat? Oh, ada pertanyaan. Dari Polban, izin bertanya untuk penilaian angka kredit per semester atau satu tahun, yang mana bertanya, yang di atas kali ya? Apa ya, yang bertanya. Isin bertanya, apakah ke depannya perguruan tinggi hanya berstatus terakreditasi dan tidak terakreditasi? Tidak ada lagi pengkategori yang unggul, baik sekali ABC seperti BAN PT tahun 2023 dan instrumen evaluasinya. Yang ini tanyakan mungkin ininya Pak, instrumen-instrumensinya Pak. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Jadi yang pertama tadi pertanyaan dari Ibu ya. Jadi betul Bu, jadi yang kalau saat ini Ibu BKD itu harus, terutama di sister ya, harus dinilai oleh asesor, asesornya pun juga harus punya nira, nomor induk registrasi asesor. Kedepan nanti BKD itu, tetap ada BKD, BKD-nya itu kita ganti menjadi awalnya indikator kinerja dosen. Indikator kinerja dosen ini antara kontrak kinerja antara Ibu dengan Direktur. Nah, Direktur yang akan menetapkan, oke semester ini indikator kinerja dosennya Ibu mau ngambil apa saja sih? Ibu yang menetapkan dengan Pak Direkturnya, karena yang sesuai. Tidak memberatkan, juga tidak terlalu ingat, nanti kan harus sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, komitmennya di situ. Lalu siapa yang menilai? Yang menilai ya Pak Direktur sendiri kan? Karena Pak Direktur yang menugaskan dan kesepakatan dengan Ibu, tinggal nanti di akhir. Tercapai enggak targetnya? Oke, tercapai enggak targetnya? Oh, saya ingin menjanjikan penelitian nanti akhirnya publikasi. Yaudah nanti Pak Direktur tinggal nanya, mana publikasinya Bu? Eh, sudah. Kenapa harus perlu asesor yang lain kan? Yang menugaskan Pak Direktur, yang nanti akan mengakukasi adalah Pak Direktur. Udah itu aja yang nanti kami ingin pastikan. Dan itu kalau tadi ada penyambung pertanyaannya adalah, kalau saat ini di BKD itu pelaporannya kan satu semester ya. Nanti itu bisa fleksibel satu tahun. Satu tahun kuliah gitu loh. Itu yang memang kita atur supaya Bapak Ibu lebih fleksibel. Nah, satu tahun itulah yang disebut tridarmanya. Bukan seperti sekarang satu semester tridarmanya. Sehingga nanti Bapak Ibu itu pilihan. Karena kan nanti takutnya dipaksakan. Udah lagi penelitian, dipaksakan publikasi. Padahal penelitiannya aja belum selesai. Datapat datanya dari mana? Harus buru-buru kan? Nanti asal dikirimlah ke jurnal yang abal-abal. Nulis pun juga perlu mikir kan? Tidak ada koreksi. Koreksinya juga emang setahari dua hari selesai. Koreksinya kan juga butuh lama. Jadi saya mohon izin Pak Direktur. Semester ini saya selalu mengajar. Saya fokus karena saya penelitian sudah selesai. Saya mau publikasi Pak. Ya sudah. Itu berarti kan pilihan. Nah tinggal nanti diatur. Ini kator kinerja minimal dari kami. Ini kator kinerja perguan tingin dari Pak Direktur. Jadi Pak Direktur lah yang menetapkan. Oke dasarnya yang mana? Yang memang ditetapkan sesuai dengan perguan tingin seperti apa? Nanti tergantung dari Pak Direktur ya. Jadi sekali lagi mulai semester berikutnya itu sudah tetap. Tapi sister tetap digunakan. Sister untuk memantau hasil. Jadi nanti ditetapkannya apa saja IKD-nya. Silahkan ditetapkannya apa. Kemudian didatakan di sister. Kemudian nanti kan di sister pun juga mengambil dari PDD. Mengambil dari Sinta dan yang lain-lainnya. Nah tetap seperti itu. Coba Bapak Ibu diberikan fleksibilitas. Memilih apa yang Bapak Ibu mau lakukan di semester ini. Termasuk saya mau cuti sabatikal. Ya sudah. Itu kan harus dijadikan bagian kinerja. Nah kemudian Bapak Ibu kalau yang sebelumnya tadi saya lupa menyampaikan. Kalau sebelumnya itu Direktur ataupun juga Rektor, Dekan masih diwajibkan mengajar Pak. 3 SKS kan Pak ya. Rektor sekarang ini dengan aturan yang baru Pak Direktur tidak lagi harus mengajar. Dibebaskan. Karena apa? Sebentar-sebentar Pak Direktur lagi-lagi dengan kementerian. Aduh mohon maaf saya harus menguji. Mohon maaf saya harus mengajar. Jadi enggak fokus di kampusnya. Eh lagi di kampus? Aduh mohon maaf dipanggil Pak Arsad ke kementerian. Enggak fokus juga di kampusnya kan. Ya karena Pak Direktur kan enggak salah. Satu sisi beliau di emban amanah struktural. Satu sisi beliau itu harus melaksanakan juga mengajar. Nah nanti itu kalau Pak Direktur. Yang penting adalah melaksanakan tugas sebagai Direktur itu dianggap sebagai tridharma. Yang tidak boleh ini adalah Pak Arsad. Karena apa? Pak Arsad itu bukan di lingkungannya UNHAS. Kalau di UNHAS beliau sebagai rektor, wakil rektor. Dia kan apapun posisinya di kampus boleh dihitung tridharma. Sama kayak saya Bapak Ibu. Saya Direktur bukan di Perguruan Tinggi. Tapi Direktur di Kementerian. Berarti saya harus dibebas tugaskan jadi dosen. Nah sekarang saya ya jadi Direktur. Tapi beda kalau beliau itu Direktur Paul Bangtan adalah penugasan. Jadi Bapak mulai berikutnya boleh Pak tidak lagi wajib mengajar. Nah tapi kalau mau ya silahkan gitu. Kalau mau tapi tidak wajib. Itu yang kami tekankan. Kemudian tadi pertanyaan ini masalah akreditasi. Ini sudah sangat jelas Bapak Ibu. Mulai tahun ini terakhir kemarin Agustus tahun 2024 ini ya. Mulai tahun ini Bapak Ibu sudah kita berlakukan kalau akreditasi dulu itu kan ada ABC. Unggul baik sekali baik. Sekarang itu untuk APT-nya itu pilihannya Bapak Ibu terakhir kemarin atau tidak terakhir kemarin. Kalau tidak terakhir kemarin itu berarti Bapak Ibu ditutup. Tidak ada lagi kata belum. Kalau dulu masih ada belum terakhir kemarin. Sekarang ini Perguruan Tinggi harus memenuhi standar minimal. Sehingga ya kalau dia tidak terakhir kemarin ya tidak boleh beroperasional. Nah kemudian bagaimana dengan Prodi? Nah Prodi ini kan banyak permasalahan terkait dengan Prodi ini. Akhirnya kami tetapkan kalau Prodi yang ditentukan oleh pemerintah terakhiritisasi saja. Tapi kalau Bapak Ibu saya berbeda dengan Prodi yang lain saya lebih bagus lebih ini. Ya silahkan Bapak Ibu akreditasinya gelam. Supaya bisa mendapatkan akreditasinya unggul. Ah saya gak mau unggul. Saya kan sudah lebih hebat. Silahkan akreditasinya internasional. Sehingga unggul dan internasional adalah pilihan. Visi misi Perguruan Tinggi ini akan dijadikan Perguruan Tinggi yang unggul. Di bidang ini ya sudah akreditasinya gak usah kepalang tanggung. Langsung saja akreditasi internasional. Nah ketika Bapak Ibu dapat akreditasi internasional tidak perlu lagi diakreditasi ke LAM. Karena berbeda. Ya sudah kalau internasional ya diakui lah internasional gitu ya. Kemudian disini ada pertanyaan ini yang kalau izin saya bacakan. Untuk penilaian angka kredit itu per semester atau satu tahun. Nah angka kredit itu sekarang itu basisnya kan SKP ya Bapak Ibu ya. Nah SKP itu ya tentunya setahun sekali. Meskipun semester itu yang dijadikan untuk penilaian jenjang jabatan itu adalah setahun sekali SKP-nya yang dikonversi menjadi angka kredit. Kan sekarang cuma tiga ya. Apa sangat memuaskan atau sesuai ekspektasi ya. Nah atau tidak kurang dari kurang sesuai ya. Nah itu aja. Nah tinggal dikonversikan ke nilai. Nah cuman yang tadi itu pemenuhan BKD itu kan untuk Bapak Ibu pemenuhan mendapatkan sertifikasi dosen kan. Nah jadi itu yang nanti Bapak Ibu setiap tahun yang tadinya setiap semester sekarang menjadi setiap tahun. Nanti untuk diketentuan yang baru itu. Itu mungkin ya. Kemudian apa lagi? Sudah AA terus dia perniagaan sudah lulus S3. Ya sudah nanti kalau dia sudah lulus S3 langsung jadi lektor. Iya kan ya langsung lah. Ngapain harus pakai syarat ya. Mendingan yang lulus S3 aja langsung kan gitu. Nah jadi filosofinya kalau sekarang sebelumnya saya sudah AA terus saya sekolah. Eh begitu lulus gak usah pakai syarat-syarat apa langsung jadi lektor. Iya kan? Enggak usah lagi ya. Eh itu permainnya loh. Jangan sampai merubah permainnya. Enggak ada lagi harus pakai publikasi jurnal. Enggak usah lagi. Jadi enggak usah lagi ngumpulin angka kredit apa. Begitu lulus langsung Pak Direktur menetapkan jadi lektor. Itu amanatnya ya. Gitu loh. Oke monggo silahkan. Baik izin Pak Direktur prop dan Pak Moderator. Ada beberapa yang sebenarnya Pak dari yang 74 tadi yang elektor kepala kami ada satu kemarin mengajukan. Yang tujuh orang itu Pak. Tetapi enggak lolos. Belum lolos. Di tahap ke satu direvisi terkait dengan peta jabatan. Peta jabatan itu memang belum format seperti yang tadi disampaikan Pak Direktur. Akhirnya kami revisi sudah. Ke serat khusus sudah terpenuhi semua. Pas yang masuk ke repisi yang terakhir kemarin Pak. Enggak lolos lagi juga. Masih lagi-lagi di peta jabatan. Nah di peta jabatan itu tertulis dari asesornya bilang bahwa padahal disitu beliau itu ahlinya di cabang ilmu di sister itu adalah ilmu komunikasi. Tetapi di cabang ilmunya adalah ilmu komunikasi pembangunan. Sementara di peta jabatan kami bunyinya adalah ilmu komunikasi. Kalau secara terminologi kalau menurut kami gitu Pak. Kayaknya sebenarnya sama gitu enggak ada masalah. Tetapi asesor bilang bahwa belum sesuai dengan peta jabatan gitu. Namun apakah hal yang sampai ke cabang ilmu atau keranting ilmu itu juga memang harus sama dengan yang di sister atau bagaimana gitu Pak. Itu yang pertama Pak. Nah yang kedua ini tetipan dari teman-teman dari yang lain. Ada yang sudah lulus. Sudah dapat sertifikatnya dari itu. Tetapi di level Biro Kepegawaian kami menanyakan pak konvensional gitu. Padahal sekarang itu kan sudah tidak ada lagi pak konvensional ya Pak ya. Yang ada itu adalah sertifikat sebagai uji kom. Akhirnya ditarik mundur. Mana pak dulu sebelum konvensional. Habis itu kan ada pak pengakuan gitu Bapak Ibu Pak. Ada pak pengakuan kemudian lahirnya pak integrasi. Habis dari pak integrasi lahirnya pak konversi. Nah itu semua tidak diakui juga gitu pak integrasi. Nah ini yang menjadi saat ini mungkin mudah-mudahan dengan hari ini Pak Direktur dan Prof Arsad bisa mencerahkan juga bagi tim kepegawaian kami. Sehingga tidak ada lagi bahwa saat ini adalah pak konvensional. Yang ada adalah selembar uji kom itu yang menyatakan bahwa teman-teman kami sudah lulus dan layak untuk dijadikan elektor kepala. Nah yang berikutnya adalah tadi sama dengan yang tadi kebanyakan teman-teman kami ini adalah dia sudah AA ketika sudah AA kemudian dia sekolah. Nah ketika setelah sekolah itu dulu itu ada jeda dulu apa harus tunggu dua tahun dulu baru ke lektor katanya. Padahal tidak harus ya pak saya mempertegas saja. Jadi dari ketika dia sudah punya ijazah S3 maka bisa langsung lektor begitu ya pak. Oke mudah-mudahan itu saja pak mungkin yang bisa saya tanyakan dan mempertegas kembali pak. Terima kasih. Jadi izin saya ingin mempertegas dulu yang tadi ya pak yang terkait dengan. Jadi bapak ibu itulah yang memang menjadi kendala dan permasalahan. Tadi yang pertama dulu terkait dengan kenaikan jenjian jabatan. Ini kan sayang pak daripada ya lah ya lah karena mungkin persepsinya si penilai itu bisa jadi tadi apa komunikasi kan macam-macam. Ada komunikasi pembangunan lah komunikasi apa ya mungkin tinggal diperbaiki aja masuk ke gelombang dua kan bisa selesai. Nah karena khawatirnya nanti ada ranting-ranting lagi dari komunikasi yang lain. Nah pembangunan atau yang lain nah itu yang dikhawatirkan. Nah khawatirnya ini bukan untuk diploting disini karena supaya juga bisa jelas. Nah ini juga mungkin mohon perhatian bapak ibu juga terutama di pol bangtan-pol bangtan itu. Ini yang suka disepelekan adalah masalah formasi. Dan kemarin hampir 20 persen kegagalannya dosennya sudah bagus tidak ada masalah di karya tidak ada masalah apa. Tapi ketika entah lupa atau memang tidak dimasukkan formasi jabatannya tidak ada di formasi disitu hanya ada jabatan untuk lektor kepala. Dia ngusulkan untuk guru besar. Ya gak bisa jadi guru besar jadi sekarang tadi saya bilang meskipun angka kreditnya seribu gak bisa lah jadi guru besar kalau tidak ada kursinya gitu loh. Nah kursinya di pol bangtan ini rumitnya itu tidak seperti di swasta pak apalagi di PTN. Rumitnya kan harus ditentukan oleh penmenpan RB pak. Nah termasuk tadi pun juga yang kalau di kami itu sudah otomatis pak. Kalau dia sudah dapat sertifikat hukum dan itu juga apapun jabatan fungsionalnya harusnya tidak mempertanyakan lagi angka kredit. Nah berarti yang bersangkutannya kurang di upgrade. Karena ini aturannya bukan aturannya kayak medikbud loh. Ini aturan penmenpan RB nomor 6 tahun 2023. Kami merubah ini aturan ini bukan aturannya dosen. Aturannya penmenpan RB basisnya bukan lagi adalah PAK kayak lama. Tapi adalah SKP yang diintegrasikan. Oleh karena itu kemarin dosen waro-waro ayo dong PAK integrasi sekian supaya ketika mau jadi profesor elektor kepala bisa otomatis tambah aja yang terakhir. Kan selesai. Nah kalau perkara yang tadi ribut-ribut harus kayak gini ya itu namanya kementan mempersulit diri sendiri. Aturannya aja gak ada kok dibuat-buat. Nah saya khawatir tadi disini sudah di los. Eh tau-tau di kementan masih menggunakan aturan yang lama. Padahal kami itu ingin mempertegas ini loh aturan baru S2 AA, S3 adalah rektor. Udah. Nah bahwa sebelumnya naik perjalanan, nunggu pangkat dan yang lainnya. Aduh ini tunjukkan aja Pak permainnya. Nanti kami pun juga sudah diskusi dengan nanti hari Senin kita pastikan lagi. Karena SK nanti kalau kami mengeluarkan sertifikat. Kalau dulu kan kami mengeluarkan SK. Sekarang kami tidak boleh mengeluarkan SK bahkan sampai profesor sekalipun. Sesuai dengan permainnya yang berhak mengeluarkan adalah perguruan tingginya. Nah tentunya perguruan tingginya kalau gak laku apalagi terkait dengan KPN dan yang lainnya. Kan mau bajir ya Pak ya. Nah nanti kami akan pastikan bahwa sertifikatnya itu sesuai. Nah nanti mungkin bisa argumennya permainnya kok jelas disitu ya. S2 adalah AA, S3 adalah lektor. Nah tidak perlu lagi ada harus dia syarat 2 tahun dulu. Harus dia dulu apa namanya punya publikasi jurnal. Ya sudah itu yang harus dipastikan. Terus yang tadi Pak yang ketiga satu lagi. Sudah semua ya. Jadi itu ya Bapak Ibu semua. Jadi sekarang problemnya bukan problemnya di kementerian. Di kami ya. Problemnya ada di internal. Kementan untuk meyakinkan BPSDM. meyakinkan Biro SDM-nya, meyakinkan Biro Hukum dan yang lain-lainnya. Jadi kadang-kadang kita mindsetnya masih mindset yang jaman tahun 70-an gitu loh. Padahal aturannya udah berpikir yang akan datang. Nah ini ya mungkin silahkan diselesaikan internal. Tapi kami hanya memastikan aturan itu tidak berlaku untuk Kemendikbud. Aturan itu berlaku secara nasional. Bapak Ibu semua. Makasih. Iya luar biasa Pak Lukman ya. Kita tunggu dulu. Jadi intinya aturan yang baru ini di peraliang ini semakin memudahkan ya. Jadi kalau ada A, sekolah, begitu selesai langsung lektor. Tidak perlu lagi publikasi ya. Itu penyelesaian langsung dari Pak Lukman. Jadi mungkin tentunya perlu penyelesaian-penyelesaian ya. Dengan ini. Terutama masuk di sistem itu ya. Karena harus kita sering-sering buka sistem itu. Ya oke. Masih ada lima menit terakhir ya. Oh semakin bersemangat ini. Gantian dulu. Yang paling belakang dulu. Bapak. Silahkan Pak. Ya karena waktu Pak ya kita usahakan selesai sebelum jam 13. Eh 15. Ya semangat. Izin Bapak. Maaf saya dari Biro Organisasi dan Kepegawaian. Kebetulan tadi pertanyaan juga sama Pak Dir. Baru beberapa hari yang lalu kami bahas. Jadi terkait dengan angka kredit. Kemudian kita bikin korelasi Pak. Yang jelas dari Permenpan 1 tetap. Permenpan 1 per K3 itu pasti jadi acuan. Kenapa ada runutan angka kreditnya seperti itu? Karena dari Permenpan dan Perka yang berbunyi seperti itu. Even Permenpan tahun 2022 pun berkata sama. Runutan angka kredit gitu. Nah kenapa menjadi sedikit permasalahan? Karena kami menalaah sedikit dari angka kreditnya. Buat starting ketika mereka masuk, ketika mereka naik jabatan, kemudian dan seterusnya. Jadi kita butuh justifikasi kronologis angka kredit itu sebenarnya seperti apa sih? Kalau dari dosen gitu. Jadi sebenarnya bukan mempersulit Pak. Kami justru mau mengembalikan bertanya lagi ke teman-teman di Pusdik dan Badan SDM. Ini kronologis angka kreditnya seperti apa? Jadi yang jelas kalau dari sisi kami, kalau kronologis angka kredit itu clear, itu gak masalah. Karena runutan dari Permenpan 1 sampai dengan Perka 3 itu ada runutannya. Konvensional dirubah menjadi integrasi, integrasi dirubah menjadi konversi. Itu semua ada runutannya. Pengurangannya juga sesuai dengan jenjang jabatan. Jadi bukan mempersulit, tapi kita hanya mengurut kronologis angka kreditnya seperti apa. Justifikasinya seperti apa. Karena ketika kita majukan kepimpinan, kadang kami harus membuat yang namanya kronologis angka kredit. Seperti itu. Jadi ada telahan ya ketika sebuah SK itu kami majukan. Nah terus ini ada pertanyaan sebenarnya Pak. Jadi kalau dilihat di Permen Digbut ya Pak ya, disitu ada promosi dan demosi ya Pak. Ini apakah promosi ini terminologinya sama dengan yang ada di dalam Permen 1, RB. Kalau promosi kan ada suksesi ya Pak ya, kalau di Permenpan RB ya. Tapi apakah ini sama atau promosi di sini konteksnya adalah kenaikan jabatan. Kalau itu konteksnya kenaikan jabatan, dikoneksikan dengan Permenpan 1, kan hanya 3 ya kalau nggak salah. Kebutuhan jabatan, angka kredit, kemudian uji kompetensi. Nah apakah yang uji kompetensi itu termasuk di dalam persyaratan ini atau uji kompetensi adalah hal lain. Jadi ketika teman-teman nanti dosen atau dari Pol Bangtan atau dari ini mengajukan ke kami untuk kenaikan jabatan, itu yang disertakan adalah uji kompetensinya. Kalau nggak salah terakhir ada sertifikat uji kompetensi ya Pak ya. Nah bagian yang persyaratannya ini adalah proses ke uji kompetensinya tersebut atau ini hal terpisah. Korelasinya seperti apa Pak ya. Jadi biar kami nanti ketika memproses tersebut kita tidak bertanya-tanya. Karena sebelum ada uji kompetensi, dasar kami untuk KJ adalah berita acara dari Senat. Itu justifikasi kami. Nggak ada berita acara dari Senat, kita pertanyakan dulu ini mana justifikasi dari Senatnya. Tapi ketika ada uji kompetensi, kita pakai uji kompetensi. Nah terus muncul lagi yang promosi sekarang nih. Promosi yang ada di Permendikbud ini apakah menunjang yang ini atau bagian dari uji kompetensinya atau salah satu ataukah kita harus pakai yang dari Permendikbudnya itu. Jadi uji kompetensi yang dipersyaratkan nanti itu seperti apa nantinya Pak? Kurang lebih seperti itu Pak. Oke karena panjang ini pertanyaannya, Ibu sabar dulu ya. Langsung aja berangkali Pak Diranggar. Jadi sekarang gini Pak, uji kompetensi itu adalah bagian akhir dari sebuah proses. Untuk bisa keluar sertifikat uji kompetensi itu tentunya harus ada angka kreditnya dulu Pak. Nah betul kita PRKPK. Jadi untuk bisa ke profesor, angka kreditnya totalnya kan 400 Pak ya. Nah itu dari konversi ditambahkan angka kredit yang memang terakhir SKP-nya. Dan yang lainnya itu adalah awalnya sebelum dia mengusulkan, itu yang tadi disebut dengan eligible berarti dia sudah memenuhi angka kredit. Jadi ketika Bapak tadi sudah terima uji kompetensi, tidak perlu lagi dipertanyakan angka kreditnya. SKP dan yang lainnya, karena sebelum keluar hukum itu, sertifikat hukum itu, itu yang dipertanyakan awal. Kemudian ada syarat lain, syarat lainnya kan untuk rektor kepala guru besar itu kan ada syarat publikasi ilmiah, ada syarat kepangkatan dan yang lain-lainnya. Nah jadi itu semua tidak ujuk-ujuk keluar. Nah uji kompetensi kalau di fungsional lain, itu kan harus wawancara ya Pak ya. Kalau kami itu adalah basisnya portfolio Pak. Jadi portfolio itu kinerja dosen berdasarkan rekam jejak. Rekam jejak dosen itu ada tridharma, sehingga fungsional dosen ini berbeda dengan yang lainnya. Dia ada pengajaran, ada penelitian, ada pengabian. Sehingga tidak perlulah dia seperti fungsional lain, ada wawancara ini, enggak. Nah akhirnya kami uji kompetensinya diganti dengan portfolio. Nah portfolio-nya dari karya-karya dosen dan rekam jejak dosen selama apa-apa? Selama dia tadi satu tahun terakhir, dua tahun terakhir. Nah itu kami sudah diatur di dalam indikator kinerja dosen. Nah itulah, jadi nanti Bapak mohon, kalau Bapak itu mencermatinya jangan langsung di sertifikat uji kompetensinya. Tapi memperhatikan sebelum mendapatkan sertifikat uji kompetensinya itu ada syarat. Syaratnya tadi betul SKP-nya, kemudian angka kredit integrasinya, kemudian ada syarat khusus, bahkan ada syarat tambahan Pak. Jadi lebih rumit dosen dibandingkan fungsional yang lain. Nah oleh karena itu, jadi mohon kalau sudah terima sertifikat uji kompetensi, tidak perlu mempertanyakan lagi kronologis-kronologis yang lain. Nah kami pun juga sudah memperhitungkan itu di dalam syarat untuk bisa memperoleh itu. Itu yang pertama. Nah nantinya SKP yang berikutnya, angka kreditnya, dipergunakan untuk bukan naik jabatan Pak, naik pangkat. Nah barulah kalau untuk naik pangkat itu diperlukan, saya saat ini sudah lektor kepala, kan gak mungkin saya langsung ke guru besar, tapi saya punya kinerja. Nah kinerjanya itulah kalau berikut-berikutnya, itu basisnya adalah tadi Pak yang tadi angka kreditnya itu dinaikkan, tapi bukan naik jabatan. Naik jabatan itu cuma 4, asisten ahli, lektor, lektor kepala, guru besar. Kalau dulu kan ada lektor sekian, lektor 300, kan sekarang sudah ada lagi, tidak ada lagi lektor sekian, lektor sekian, kan? Ya sudah, nah yang ngatur itu. Nah sebentar lagi untuk memperjelas Bapak Ibu, untuk khusus untuk dosen, minggu depan insya Allah kalau tidak ada halangan akan keluar Permen Pan-RB terkait dengan fungsional dosen. Kalau di Permen Dikbud 4 tahun 2024 itu mengatur keseluruhan, baik dosen negeri maupun dosen swasta. Nah nanti di Permen Pan terkait dengan dosen PNS, ASN itu diatur di dalam Permen Pan-RB terkait dengan fungsional dosen. Itu nanti mungkin benar-benar kalau minggu depan sudah keluar, pertanyaan Bapak bisa jadi lebih clear, termasuk juga kenaikan jabatannya, kenaikan pangkat, cuman yang sekarang ini dipastikan adalah Bapak Ibu, kalau dulu ada loncat jabatan, kalau sekarang sudah tidak ada lagi loncat jabatan, jadi asisten ahli dulu boleh loncat ke lektor kepala, lektor boleh bisa menjadi guru besar atau profesor, sekarang sudah tidak bisa lagi. Harus mengikuti yang tadi sampaikan, PRK BKN, kemudian Permen Pan-RB 2023. Itu, makasih. Saya rasa jelas, Pak ya, terakhir mungkin ya. Ibu, silakan Bu. Saya izin menanyakan terkait linearitas keilmuan, Pak Dir. Jadi, untuk S2 saya bidang teknik pertanian dan biosistem, jadi untuk cabang ilmunya teknologi mekanisasi pertanian, sesuai dengan prodi yang ada di sini. Nah, apabila nanti saya mengambil studi S3, bidangnya teknik elektro, tapi mungkin spesifikasinya di pertanian, begitu Pak Dir, apakah itu akan mempengaruhi kelinearitasan keilmuan saya atau tidak? Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu. Sebelum menjawab itu, santasnya saya, Bapak Ibu. Saya dulu satunya teknik kimia dengan kimia industri. S2 saya ilmu informasi perpustakaan. S3 saya adalah ilmu komputer. Itu lebih jauh lagi gitu loh, apakah saya bisa jadi profesor? Jadi, gelar saya itu dokter, ST umum. STnya teknik, emumnya humaniora, kemudian S3nya ilmu komputer. Kalau sesempit pemikiran linearitas itu S1, S2, S3nya harus sama, sampai kapanpun saya tidak akan bisa jadi profesor. Betul kan? Nah, sementara Ibu di dalam lingkupnya lingkup pertanian. Jadi, yang saya ingin pastikan dan saya tegaskan, yang disebut dengan linearitas itu tiga. Pertama, latar belakang pendidikan terakhir. Yang kedua adalah pengajaran apa yang Ibu ajarkan. Yang ketiga, penelitian dan karya-karyanya harus sama. Udah itu saja. Contohnya saya, S2, S3 saya terpaksa saya harus buang. Saya mengambil S3 saya ilmu komputer, kemudian saya mengajar terkait dengan e-government, karya-karya saya juga terkait dengan e-government, semua yaudah linearitas saya di situ. Itulah yang menjadi fokus saya. S2, S3 saya ya wasalam. Nah, jadi saran saya adalah, kalau Ibu kan karena belum jadi profesor ya, masih bisa berubah-berubah bentuklah. Terserah apa-apa, nah nanti di akhir jangan berubah lagi. Nah, S3-nya, Ibu S3-nya mau kemana nih? Kemudian ngajar Ibu apa? Kemudian penelitian Ibu apa? Karya Ibu apa? Itulah harus yang disebut dengan linear. Tapi ya masa lalu semua juga punya masa lalu ya Bu. Tapi yang penting adalah masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi itu yang saya ingin pastikan. Karena kalau yang dibilang, oh S1, S2-nya nggak linear dengan S3, ya saya salah satunya yang bertanggung jawab di profesor, nggak akan mungkin jadi profesor Pak. Karena tadi saya nggak linear kan? Nah, tapi tadi kita lihat S3-nya apa, kemudian mengajar Ibu apa, penelitian publikasi Ibu apa, ya inline lah di situ. Nah, ini pun juga yang menentukan siapa organisasi ini kebutuhannya. Jadi bukan siapa-siapa lagi. Jadi ya sudah, ini tadi kata Pak itu kan sama. Ya sudah di sini, makanya sekarang itu pun juga yang nanti menilai pun juga jangan yang lain-lain. Yang menilai ya profesor di terkait dengan bidang pembangunan pertanian ini. Itu mungkin, makasih. Iya, mungkin ada teman dari Prof. Arsad, silahkan. Baik, makasih banyak Pak Lukman. Ini hanya untuk menindaklanjuti tadi saran beliau. Mungkin seluruh Direktur Polbangtan, Pak. Bersama Pusdiktan dan Kepegawaian di masing-masing UPT. Pertama, kita butuh nanti pemetaan jambatan. Itu jangan sampai memenuhi syarat publikasi, pemetaan nggak ada, nggak lulus juga. Kemudian indikator kinerja dosen. Itu kita perlukan. Kemudian tadi saran beliau formasi jambatan. Lalu, dalam menentukan IKD itu, beliau tadi menyarankan, kalau bisa setiap Polbangtan punya uniqueness. Ada keunikan masing-masing Pak. Jadi, itu artinya, Bogor tidak bisa membuat sendiri. Kita nanti mungkin punya FGD lanjutan begitu, small, size, mini. Kalau kita membutuhkan beliau untuk memberi masukan, tapi kita buat dulu. Sekiranya Pak Luqman untuk bersedia hal itu. Sekiranya itu tiga poin pokok Pak Aris, yang perlu kita tindak lanjut bersama Pusdiktan, dan nanti kita ripot ke Ibu Kepala Pusdiktan. Terima kasih Pak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serasa sesuai saya sampaikan tadi, ini kurang satu menit. Satu menit itu adalah penutupan. Jadi, demikianlah mungkin acara FGD pada siang hari ini, dan kita ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Lukman di tengah kesibukan beliau yang begitu padat. Saya memang beberapa kali mau ketemu beliau, tapi kadang ada di luar kota, jadi mungkin kita maklumi karena hanya satu direktur sumber daya. Ya, beliau lagi ini ya. Dan intinya, mari kita sama-sama bersemangat, Bu ya. Aturan yang peralihan yang sementara berjalan ini, itu semakin memudahkan kita, dan beliau sudah menyampaikan. Dan tentunya untuk kenaikan jabatan fungsional ini, yang penting kita ini sebagai dosen, tetap menjaga integritas ya, integritas dan memenuhi langkah-langkah akademik yang sesuai aturan ya. Jadi, mungkin itu yang kami bisa sampaikan, dan mungkin ada tambahan dari Pak Direktur, cukup. Jadi, saya rasa demikianlah FGD pada siang sampai sore hari ini, kita berikan aplaus yang meriah kepada pemateri. Terima kasih kepada seluruh narasumber, moderator, dan Bapak Direktur Polbangtan Bogor yang telah memberikan penjelasan mengenai Permendikbud No. 44 Tahun 2024 ini. Mohon izin, Bapak Ibu, sebelum mengakhiri acara ini, mari kita foto bersama terlebih dahulu. Mohon berkenan untuk seluruh narasumber, bisa kita berdiri di mana baiknya ya? Di sini ya? Mohon izin, Bapak. Mohon Bapak Ibu dapat maju berkumpul ke depan. Prof. Lukman, boleh maju, Bapak. Ya, izin. Ibu Fitri dari Pusdik barengkali Ibu. Mohon izin. Ya. Mohon izin untuk tangan sekali lagi, Bapak izin. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Ibu. Demikianlah untuk acara FGD Ketentuan Baru Kenaikan Jenjang Jabatan Dosen pada hari ini. Terima kasih, Bapak Ibu, atas partisipasinya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Dosen, Polbangtan Bogor, yang telah bergabung secara online. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikumussalam. Terima kasih. Bapak Ibu Dosen.